Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys ketemu lagi Balik lagi di video bareng hari ini ya Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan berkaitan di kondisi saat ini Nah video kali ini kita bakal ngomongin Smartphone barunya Realme Wadaw nge-gastrous pokoknya ya Jangan kasih kendor deh pokoknya Namanya itu Realme C25Y 50MP AI Camera Serunya seharian Nah kira-kira kayak apa smartphone-nya Yuk langsung aja tonton videonya sampai akhir Buat teman-teman yang ngikutin perkembangan Realme Pasti ngeh ya kalau kemarin itu 3 bulan lalu kita pernah bahas Realme C21Y Itu smartphone 1,7 jutaan Yang bisa dibilang punya bondi solid Kamera oke dan baterainya pun yang awet Nah terus sekarang hadir lagi dong Realme C25Y ini Secara spek sebenarnya gak beda jauh Masih beti-beti Mirip banget ya teman-teman Yang paling membedakan itu ada pada bagian Sekarang dilengkapi dengan kamera 50MP AI Camera Tentunya ya dengan desain yang beda Si Realme C25Y ini tuh Yang gue pegang dengan varian warna Greasier Blue Pemaduan warna gradasi antara Biru muda ke biru tua Pemilihan warna birunya ini termasuknya Yang cakep ya teman-teman Gak nanggung tapi gak terlalu strong juga Kalau mau lebih laki lagi Coba aja ambil varian warna Metal Grey-nya By the way selain efek daripada gradasinya Doi juga dikasih desain garis estetik itu Yang cukup bertekstur nih Dengan finishing matte-nya Jadinya jarang tinggalin sidik jari ya teman-teman Buat desain sendiri Kameranya masih identik Berbentuk persegi yang cukup mungil Tentunya buat teman-teman yang gak suka Neko-neko sama desain kamera gitu ya Desain persegi gini aja Harusnya sudah lebih dari cukup ya Kembagian bawahnya itu Dengkapi dengan setor sidik jari Yang terbilangnya akurat Dan juga cepat nih Oh iya dan penggunanya itu Kemarin gue sempet Ini ya Gak sengaja gitu ya Ceritanya sih maksudnya Mau masukin smartphone ini Kedalam tas gitu ya Ternyata melonyon guys Dan terjatuh Alhamdulillah banget Gak ada apapun yang lecet gitu ya Karena sejatinya itu udah bersertifikat keandalan Tuf Rainland Jadinya ya tenang Kalau misalkan smartphone-nya itu Gak sengaja terjatuh Ini terbilangnya penting banget sih Buat teman-teman ya Emang dalam penggunaannya itu Suka bar-bar gitu ya Suka sembarangan Suka naruh smartphone-nya gitu ya Harusnya sudah aman Sudah tenang Semisalkan gak sengaja Ya terjatuh smartphone-nya Nice Nah yang juga baru itu Ada pada bagian kameranya ya Pada sir pendahulunya pun Dikasih 3 kamera Tapi kali ini Realme C25Y ini tuh Dikasih opsi nih Buat teman-teman Ngerasain resolusi besar Di 50MP AI camera Gue info dulu ya Untuk konfigurasi yang dibawahnya itu Sebagai berikut Dimana 50MP sebagai kamera utama Ada 2MP sebagai makro Dan 2MP lagi sebagai lensa BW Sedangkan buat kamera depan sendiri Itu sebesar 8MP Dan dari konfigurasinya ini Memang terasanya kurang leluasa ya Buat kalian yang Emang biasa nikmatin Rensa ultrawide Ataupun lensa deep camera Ya gak bisa nikmatin Pada smartphone ini Tapi kita tengok dulu lah Kira-kira mode kameranya Ada apa aja Dari mulai adanya perekaman video Maksimal di 1080p Untuk kamera belakang Dan 720p aja Untuk kamera depannya Ada juga mode foto Yang bisa kita atur tingkat beauty-nya Mode portrait pun ada Yang bisa kita atur tingkat bokeh-nya By software ya Dan mode lainnya tuh Kayak salah satunya Adanya makro Adanya night mode Hingga resolusi besar 50MP Nah ini salah satu yang Wow ya Kita tuh bisa nikmatin 50MP ala-ala gitu Ini kepake sih Pas gue tuh butuh hasilin foto Yang resolusinya lebih detail Sebagai informasi aja Secara file tuh Ukurannya beda sekitar 3 kali lipat Daripada mode biasanya ya Tentunya hal ini tergantung Kondisi daripada Objek yang dipoto Buat hasil foto lainnya Seperti biasa nih ya Ciri hasil daripada Realme Yang ngasih warna tuh Cukup berani ya Ini sih bisa jadi Cara instan ya Buat temen-temen yang suka Pamer foto di sosmed gitu ya Jadi gak perlu edit Ataupun atur warna lagi Tinggal jepret Langsung pause Mencoba kamera belakangnya Realme C25Y Ini dia Perekaman sendiri tuh Di 1080p 3fps ya Di layar cukup keteteran Untuk tingkat kecerahannya Memang Tingkat kecerahan Nitsnya gitu ya Maksudnya Tapi so far Kalau untuk videonya Temen-temen bisa langsung aja Komentar Menurutnya tuh kayak gimana Contoh Perekaman kamera depannya Realme C25Y Ini ngomong-ngomong Anginnya lagi gede Suara pun Pake masker nih Temen-temen Jadi suaranya kurang lebih Bakal kayak gini Dan untuk kasih videonya Kalau dipakai sambil jalan Bakal kayak gini Resolusinya tuh Mentok di 720p Tutup bagian layar Seperti biasa Rasanya kecerahannya Itu kayak kurang maksimal Posisi di luar Ruangan ya Bahkan tiba-tiba Di doi redup gitu Ya udah Segitu aja Untuk tes Daripada kamera depannya Realme C25Y Buat spek yang dibawahnya itu Realme C25Y ini Dilengkapi dengan Realme UIR Edition Dengan berbasis Android 11 ya Buat RAM yang dibawahnya itu 4GB Dan juga ROMnya itu 64GB Untuk ukuran entry level Ini terbilangnya Sudah cukup luas Temen-temen Memori yang dibawahnya Tapi kalau misalkan Dengan entry level memori 64GB Masih kurang Bisa menggunakan Micro SD Up to 256GB Mantap Karena sejatinya Doi itu dilengkapi Dengan triple slot gitu ya Buat performa hariannya Realme C25Y ini tuh Pakai UDS OC T610 Yang buat sekolah tutup itu Mencapai di 157 ribuan Ini sih buat performa hariannya Kayak browsing Scrolling sosmed Nonton Sekali main game ya Gue ngerasa performanya Udah lebih dari cukup Ya bisa aja Di Realme C25Y ini tuh Smartphone entry level Terbaik lah Buat keseharian kalian nih Ya tetep bisa online Seharian ya temen-temen Dengan menggunakan Baterai gede 5000 mAh nya ini Dan sebagai informasi aja Kemarin tuh posisinya Baterai tuh tinggal 13% gitu Dan gue tuh Sengaja ya Gue pake Untuk pake google map Dan juga untuk Kebutuhan nonton gitu ya Dan menggunakan Paket data tentunya Itu masih bisa bertahan Hingga 1 jam 15 menit Nice Dan kalau tuh Kebutuhan main gamenya Nih chipset Daripada Uni SOC T610 ini tuh Pada dasarnya Cukup powerful Di kelas entry ya temen-temen Sebagai informasi aja Bila kebutuhan Main PUBG Dapet settingan Smooth ultra Dan dengan durasi 1 jam Itu udah tahan Baterainya berkurang Di 20%an Dan so far Gue ngerasanya Performanya ya Udah cukup oke ya Untuk kelas entry Paling sedikit catatan aja Untuk suhunya Terutama pada bagian kamera Dan juga layarnya Itu bagi gue sih Sedikit anget nih temen-temen Dan tentunya Kalau kita ngomong Tepain game Untuk nonton Pasti gak jauh-jauh Daripada layarnya ya Jadi Xiaomi C25 ini tuh Punya layar Seluas 6,5 inch Dengan resolusi Yang masih XD plus Namun gue ngerasanya Layarnya ini tuh Agak keteteran ya temen-temen Pada saat dipakai Di luar ruangan Karena emang Kecerahan daripada layar sini tuh Sekitar 420 inch aja Nah untuk kegiatan Keseharian tadi ya Bila smartphone-nya lowbed Itu kita dikasih Pengecasan di 18W ya temen-temen Cuma emang sayangnya tuh Masih menggunakan port Yang masih menggunakan Micro USB Ini rasanya kurang Kekinian aja sih Untuk jaman sekarang Lalu kira-kira Berapa lama nih kan Untuk pengisian dayanya Perpaduan Baterai 5000 mAh Dengan 18W Emang gak secepat kilat ya temen-temen Tapi sebanding lah ya Sama pemakaian Yang terbilangnya awet Jadi buat referensi aja Untuk pengisian daya Dari 3% Hingga 33% Itu membutuhkan waktu Kurang lebih sekitar 40 menitan Selanjutnya tuh Hingga full Butuh tambahan waktu Di 2 jam lagi nih guys Hayo Gak kira totalnya Berapa coba Terus di kolom komentar Tapi pas-pasih aja Gue sih biasanya Kalau ngecas itu Gue tinggal sambil tidur gitu ya Jadi biar gak begitu kerasa Oke jadi itu dia Realme C25Y Alternatif smartphone entry Dari Realme Yang selain ngasih Baterai besar Buat aktivitas seharian Bodinya tahan banting Berkat sertifikat keandalan To friendland Dan juga ngasih kamera Dengan resolusi besar Di 50MP Ini hitungannya Bisa kalian rapatin lah Buat kebutuhan foto Dengan resolusi yang lebih detail Ketimbang mode autonya Paling sedikit catatan Buat pengecasannya aja sih Itu masih menggunakan Micro USB Kayak kurang kekinian gitu Temen-temen Dan alangkah Indahnya Kalau misalkan resolusi layarnya Sudah full XG Plus So, segitu aja dari gue Terima kasih buat kalian Sudah nonton Selamat hari video Jangan lupa like videonya Jangan lupa juga subscribe Juga channelnya Dan buat temen-temen Yang berminat sama hape ini Boleh banget Langsung aja cek linknya Pada kolom deskripsi Sekian dari gue lagi Dan saatnya bilang See you Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax